Melihat punggung tetua agung dan yang lainnya, Matman merasakan kepahitan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Itu benar. Pihak lainnya adalah naga leluhur dari klan naga. Saat itu, bahkan kepala istana pun tewas secara tragis di tangannya. Apa yang bisa dia lakukan? Sebelum naga muncul, dia masih merasa kekuatannya tidak buruk, duduk kokoh di singgah sana generasi muda. Akan tetapi, baru setelah munculnya ras naga, dia menyadari betapa tidak pentingnya dirinya. Dia juga membenci dirinya sendiri. Mengapa dia menyianyiakan ribuan tahun ini? Meskipun seni ilahinya telah meningkat pesat, budidayanya tidak meningkat sama sekali. Jika dia dapat berkultivasi dengan serius dalam ribuan tahun ini, belum lagi alam abadi, dia setidaknya dapat mencapai alam surga ke-9. Mengapa dia harus menunggu hingga waktu berlalu untuk mengetahui betapa berharganya waktu itu? Tiba-tiba, dia ingin sekali pergi. Bermalas-malasan selama bertahun-tahun sudah menjadi kebiasaan. Mungkin hanya dengan pergi keluar dan menjelajah, ia bisa mendapatkan kembali semangat dan dorongan awalnya. Penatua Wei mengamati si gila dan tiba-tiba tertawa, jalanmu masih panjang, janganlah berkecil hati. Orang gila itu menatap ke arah tetua Wei, lalu berbalik dan diam-diam melangkah ke tangga surga, lalu berjalan menaikinya. Kota Naga Langit Di luar kota, di atas hutan. Dua sosok berdiri menghadap angin. Itu adalah Qin Fei Yang dan Huo Yi. Itu benar. Keduanya telah membuka gerbang ruang dan waktu dan langsung kembali ke wilayah utara. Huo Yi melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu lari kembali ke wilayah utara? Qin Fei Yang terdiam, menatap kota Naga Langit yang ramai. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas, begitu banyak orang, begitu banyak wanita dan anak-anak yang tua dan lemah. Jika kota ini benar-benar dibantai, betapa kejamnya pemandangan itu. Huo Yi berkata, jadi, Anda kembali untuk mencegah Naga Leluhur membantai kota. Dalam. Meskipun sangguan Feng Lan menggunakan kita untuk sementara waktu menyelesaikan krisis kota Naga Langit, tidak ada yang bisa menebak pikiran Naga Leluhur. Tidak ada yang tahu apakah dia telah melupakan masalah ini. Kata Qin Fei Yang. Lalu apa rencanamu? Huo Yi bertanya. Kami pasti tidak bisa memindahkan penduduk kota Naga Langit. Karena begitu kita melakukan itu, Naga Leluhur akan tahu bahwa kita peduli pada orang-orang ini. Pada saat itu, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Ini bahkan akan mempengaruhi kehidupan seluruh wilayah utara. Jika keadaan benar-benar sampai ke titik ini, maka kita akan menjadi orang berdosa selama-lamanya. Kata Qin Fei Yang. Jika kita tidak bergerak, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Huo Yi mengerutkan kening. Bertarung sampai mati. Ayo kita siapkan darahnya sekarang juga. Kalau dia benar-benar datang untuk membantai kota ini, kita akan melawannya sampai mati. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Bertarung sampai mati. Huo Yi bergumam pada dirinya sendiri dan mendesah. Kali ini, Naga Leluhur ini pasti sudah siap. Jika kita ingin membunuhnya, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Qin Fei Yang berkata, jika dia benar-benar ingin membantai kota, apakah kita punya pilihan? Haha. Huo Yi tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Baiklah, aku akan menggilaimu sampai akhir. Segera siapkan darahnya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sebuah altar segera terbuka. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura mengerikan turun ke kota Naga Langit. Qin Fei Yang dan Jiang Chen terkejut, mereka segera mendongat dan melihat lima orang berdiri di langit di atas kota Naga Langit. Pemimpinnya adalah lelaki tua berjubah hitam. Tetua Agung, Wakil Ketua Pavilion, dan Sangguan Feng Lan berdiri di belakangnya, wajah mereka penuh kecemasan. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Sumo menyaksikan dengan dingin dari samping. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di kota juga bingung. Huo Yi berkata dengan suara yang dalam, dia tidak akan benar-benar ingin membantai kota itu, kan? Mata Qin Fei Yang berkedip. Tuanku, saya mohon, tolong tunjukkan belas kasihan. Banyak dari mereka yang tidak bersalah. Sang Tetua Agung dan dua orang lainnya terus memohon. Tapi lelaki tua berjubah hitam itu tetap acuh-ta'acuh, ekspresinya menunjukkan sikap dingin yang kejam. Untuk apa kalian masih berdiri di bawah? Dia ingin membantai kota ini, mengapa kamu tidak lari? Tetua Agung meraung. Apa? Bantai kota itu. Seluruh kota langsung menjadi gempar. Terhadap tindakan Tetua Agung, lelaki tua berjubah hitam itu tidak marah, tetapi wajahnya penuh dengan penghinaan. Jadi bagaimana jika orang-orang ini mengetahuinya? Bisakah mereka lolos dari bawah hidungnya? Ledakan. Dengan lambayan tangannya, kekuatan suci meluncur, dan aura penghancur langsung menyelimuti seluruh kota naga langit. Berlari. Penduduk kota langsung panik dan berhamburan keluar kota karena ketakutan. Binatang sialan, dia benar-benar ingin membantai kota ini. Huo Yi mengepalkan tangannya dengan erat. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, sudah terlambat untuk menyiapkan darah sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Huo Yi menatapnya dengan bingung. Mau bagaimana lagi? Kita pancing dia ke sini dulu. Qin Fei Yang menggertakan giginya dan tertawa, Bajingan tua, kau benar-benar menghantui kami. Kemanapun kami pergi, kau akan mengikuti. Hem. Orang tua berjubah hitam itu tertegun. Tetua Agung dan tiga orang lainnya juga tercengang. Bukankah ini suara Qin Fei Yang? Kapan dia kembali ke wilayah utara? Mereka berlima segera melihat ke arah suara itu dan melihat dua pemuda, dengan tangan di belakang punggung, berdiri di atas hutan di luar kota, memandang mereka dengan mengejek. Orang tua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Desir. Mengikuti dengan saksama. Dia mengambil langkah maju, terbang ke luar kota, dan turun di depan Qin Fei Yang. Sang tetua Agung dan tiga orang lainnya mengikuti dari dekat. Mengapa kamu kembali? Sangguan Feng Lan berkata dengan marah dalam hati. Huo Yi menyampaikan, jika kita tidak kembali, siapa yang akan melindungi penduduk kota Naga Langit? Dengan kondisimu saat ini, bisakah kamu melakukannya? Ayo kita berangkat sekarang. Nasib kota Naga Langit telah diputuskan, jangan melakukan pengorbanan yang tidak berarti lagi. Sangguan Feng Lan diam-diam berteriak. Huo Yi tertawa diam-diam, jika kita tidak bekerja keras sampai akhir, bagaimana kita tahu apakah akan ada perubahan? Bodoh! Kalau saja tidak karena kehadiran lelaki tua berjubah hitam itu, sangguan Feng Lan pasti sudah langsung maju dan menamparkan mereka. Namun, mata sumo bersinar karena niat membunuh. Artefak ilahi teleportasi ruang dan waktu. Siapa yang memberikan itu kepadamu? Qin Batian. Orang tua berjubah hitam memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Apa? Kamu masih ingin mengambilnya dengan paksa? Kata Qin Fei Yang. Apakah ada keperluan? Momo-momong, kamu akan segera mati. Setelah kamu mati, bukankah artefak suci ini akan menjadi milikku, para naga? Namun, Yang Mulia dan Qin Batian ini dapat dianggap sebagai kenalan lama, dan saya belum pernah melihatnya menggunakan artefak ilahi ini. Yang Mulia ini benar-benar penasaran, dari mana Anda mendapatkan artefak ilahi ini? Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Jangan terlalu percaya diri. Beri aku waktu satu hari, aku jamin kamu tidak akan bisa kembali. Kata Qin Fei Yang. Waktu sehari. Orang tua berjubah hitam itu sedikit terkejut, lalu tertawa, apakah kau ingin membuka domain pembantaian? Sayangnya, yang terhormat ini tidak akan memberi Anda kesempatan ini. Sebelum suaranya memudar, pria tua berjubah hitam itu melesat dan mendekati Qin Fei Yang lalu menamparnya dengan telapak tangannya. Melihat situasinya tidak baik, Huo Yi buru-buru berdiri di depan Qin Fei Yang, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk meninju. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga dengan cepat mundur ke samping. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertemu dalam sekejap. Huo Yi langsung memuntahkan darah di tempat, kulit lengannya terkoyak, dan bagaikan meteorit, dia terlempar secara horizontal. Gemuruh. Gunung-gunung terus runtuh satu demi satu. Pada akhirnya, Huo Yi disertai dengan lolongan menyakitkan, menghantam tanah dan tenggelam dalam lumpur. Sangat kuat. Qin Fei Yang terkejut. Huo Yi, yang merupakan petarung setengah langkah alam keabadian, ternyata tidak punya kekuatan untuk melawan. Desir. Orang tua berjubah hitam itu tersenyum menghina, dan langsung mendarat di depan Qin Fei Yang, menunjuk ke dada Qin Fei Yang. Tampaknya itu adalah hal yang lembut, tetapi itu menyebabkan Qin Fei Yang terluka parah di tempat. Dadanya. Sebuah lubang berdarah muncul. Seluruh tubuhnya, bagaikan bola meriam, menghantam gunung. Bumi retak, dan gunung-gunung runtuh. Debu dan asap mengepul menutupi segala arah. Hem. Tapi lelaki tua berjubah hitam itu tertegun, menatap darah yang mengambang di kehampaan. Mengapa bukan darah naga ungu emas? Apa yang sedang terjadi? Suara mendesing. Qin Fei Yang dan Huo Yi bergegas keluar dari tanah satu demi satu, acak-acakan dan sangat malu. Terlalu kuat, kami sama sekali bukan lawannya. Huo Yi berkata dengan suara yang dalam. Ya. Dia masih menunjukkan belas kasihan, kalau tidak, kita pasti sudah menjadi mayat sekarang. Bisik Qin Fei Yang. Tanpa membuka slaughter domain, mustahil untuk bertarung dengan naga leluhur. Orang tua berjubah hitam itu kembali sadar, menatap lubang berdarah di dada Qin Fei Yang, mengerutkan kening, dan berkata, di mana kekuatan garis keturunanmu. Itu telah menghilang. Qin Fei Yang menelan pil kehidupan ilahi dan berkata. Lenyap. Orang tua berjubah hitam itu mengangkat alisnya. Darah naga ungu emas telah menghilang, dan bagi kalian para naga, aku tidak lagi berharga. Bisakah kalian melepaskanku sekarang? Kata Qin Fei Yang. Orang tua berjubah hitam itu mengerutkan keningnya dan berkata, tanpa darah naga ungu emas, kamu memang tidak berharga di mata kami para naga. Tapi, apakah menurutmu tuan ini bodoh? Berbicara tentang ini. Jejak ejekan muncul di mata lelaki tua berjubah hitam itu. Hati Qin Fei Yang bergetar. Apakah menurutmu tuan ini tidak tahu bahwa Qin Batian telah mengembangkan pil yang dapat menyembunyikan kekuatan garis keturunan? Orang tua berjubah hitam itu mencibir. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan berkata, sepertinya kamu tidak mudah untuk dibodohi. Trik kecilmu, di depan tuan ini, hanyalah permainan anak-anak. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sebelum tuan ini datang ke wilayah utara, tuan penguasa naga telah memerintahkanku bahwa aku tidak membutuhkanmu hidup-hidup. Aku bahkan dapat membawa mayatmu kembali. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Qin Fei Yang berkata, sepertinya saya pasti sudah mati hari ini. Ya, orang tua berjubah hitam itu mengangguk. Kalau begitu, kita tunggu saja. Qin Fei Yang menyeringai, meraih huoyi, dan bersiap memasuki kastil. Tuan ini tahu bahwa Anda memiliki objek ilahi spasial, tetapi karena tuan ini berani mengatakan demikian, saya tidak takut Anda bersembunyi. Yang paling penting adalah jika kamu bersembunyi, penduduk kota naga langit akan mati karenamu. Orang tua berjubah hitam itu tertawa main-main. Haha. Apakah menurutmu aku peduli dengan hidup dan mati mereka? Qin Fei Yang tertawa. Tuan ini percaya bahwa Anda akan peduli karena Anda adalah keturunan Qin Batian. Orang-orang dari klan Qin suka meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia. Mereka pikir mereka hebat, tetapi sebenarnya mereka sangat bodoh. Mereka hanyalah sekelompok semut rendahan, apa yang perlu dipedulikan? Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan nada menghina. Betapa lucunya. Bahkan jika saya adalah keturunan Qin Batian, apakah saya harus menjadi seperti dia? Sejujurnya, saya sebenarnya sangat muat dengan apa yang dilakukan leluhur saya. Apa gunanya bersikap penyanyang? Menurut pemahaman saya, bersikap belas kasihan terhadap orang lain berarti bersikap kejam terhadap diri sendiri. Meskipun aku adalah keturunannya, jika kau benar-benar berpikir begitu, maka kau salah besar. Karena aku pernah membantai seluruh makhluk hidup di benua itu. Qin Fei yang tersenyum dingin. Apakah begitu? Orang tua berjubah hitam itu terkejut. 2272. Apakah kamu ingin aku membuktikannya padamu? Kata Qin Fei yang. Tentu. Jika kau pergi dan membantai kota naga langit sekarang, aku akan mempercayaimu. Orang tua berjubah hitam itu menyilangkan tangan di depan dada dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Qin Fei yang tampak dingin di permukaan, tetapi hatinya sangat marah. Bahkan jika dia berpura-pura acu tak acu, dia tidak akan mampu menghentikan naga leluhur dari membantai kota naga langit. Apa yang dapat dia lakukan untuk menyingkirkan bahaya ini? Apakah dia benar-benar harus mengikuti naga leluhur ke para naga? Siapa yang mengatakan bahwa dia telah membantai seluruh benua? Kenapa kamu tidak melakukannya sekarang? Lelaki tua berjubah hitam itu mengejek. Tidak. Qin Fei yang mengambil keputusan. Jika ini terus berlanjut, akan semakin jelas bahwa dia peduli terhadap semua orang. Kalau begitu, sebaiknya kamu perhatikan baik-baik. Qin Fei yang tersenyum dingin saat gelombang kekuatan ilahi melonjak keluar seperti air pasang menuju kota naga langit. Dia benar-benar melakukannya. Orang tua berjubah hitam itu terkejut. Menilik lagi ekspresi Qin Fei yang, memang tidak ada sedikitpun rasa kasihan atau belas kasihan. Mungkinkah putra keduanya benar-benar berbeda dari Qin Batian? Akan tetapi, pada saat yang sama, Wakil Master Pavilion dan dua Wakil Master Pavilion lainnya semuanya melakukan gerakan pada saat yang sama. Ledakan. Kekuatan ilahi hancur di tempat. Orang tua berjubah hitam itu berbalik dan menatap mereka bertiga, apa yang kalian lakukan? Yang mulia. Langit itu penuh belas kasihan, mohon berbelas kasihanlah dan biarkan mereka pergi. Mereka bertiga berlutut di udara dan memohon. Adapun sumo, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Mencari kematian. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkilat penuh permusuhan saat ia menyerbu ke arah tiga Wakil Master Pavilion dengan aura yang luar biasa. Engah. Ketiganya muntah darah di tempat dan terpental, wajah mereka pucat. Bukankah mereka hanya menambah kekacauan? Gumam Kinfei Yang. Huo Yi berpikir, mereka sedang menyelamatkan penduduk kota Naga Langit. Bagaimana ini bisa menambah kekacauan? Apakah kamu pikir kamu bisa menyelamatkan mereka? Biar ku beritahu padamu, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkan kota Naga Langit, kamu juga akan melibatkan Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun. Saya menyerang kota Naga Langit karena saya tidak ingin berkorban lagi. Kinfei Yang mengirimkan suaranya. Aku tahu. Tetapi saya sangat mengenal penatua agung dan yang lainnya. Mereka tidak akan hanya duduk dan menonton, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa mereka. Huo Yi menghela nafas. Kinfei Yang terdiam. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghentikannya? Tuanku, saya rela mati demi mereka. Saya hanya memohon agar Anda melepaskan mereka. Seru sangguan Feng Lan. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Kalau saja dia tidak bersikap impulsif dan membunuh ke sepuluh orang itu, kalau saja dia tidak kerasukan dan mengusulkan ide ini kepada tetua pertama, semua ini tidak akan terjadi. Mati demi mereka. Tetua berjubah hitam itu menundukkan kepalanya dan menatap sangguan Feng Lan, yang sedang berlutut di kehampaan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu benar-benar peduli pada mereka? Sebagai kepala balai penegakan hukum Istana Sembilan Surga, aku punya tugas dan tanggung jawab untuk melindungi semua orang. Saya tidak takut mati. Saya hanya memiliki hati nurani yang bersalah. Kata sangguan Feng Lan. Haha. Semakin kamu peduli, semakin aku ingin membunuhmu. Dan sayangnya, aku harus memberitahumu. Tindakanmu telah membuatku marah, jadi bukan hanya Kota Naga Langit, Istana Sembilan Langit dan Pavilion Harta Karunmu juga akan menghadapi kehancuran. Tetua berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan tertawa, seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat yang mengerikan. Apa? Sangguan Feng Lan, Tetua Agung, dan Wakil Master Pavilion Gemetar. Huo Yi juga mengepalkan tangannya erat-erat. Apa yang dikhawatirkan Qin Fei yang benar-benar terjadi? Pavilion umum wilayah utara juga ada di Kota Naga Langit, kan? Kalau begitu, mari kita mulai dengan Kota Naga Langit dan Pavilion Harta Karun. Lalu Istana Sembilan Surga. Terakhir, berbagai cabang di seluruh wilayah utara. Mulai sekarang, wilayah utara tidak akan lagi memiliki Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun. Tetua berjubah hitam itu tertawa sinis, auranya melonjak keluar. Saat ini, apakah itu Tetua Agung dan dua lainnya, atau Qin Fei yang dan Sangguan Feng Lan, mereka semua jatuh dalam keputus asaan yang mendalam. Suara mendesing. Tiba-tiba, Huo Yi menghela napas panjang dan berkata, Saudara Qin, janjikanlah satu hal kepada aku. Hah! Qin Fei yang menatapnya dengan curiga. Bawa Tetua Agung dan segera pergi. Setelah zona pembunuhan terbuka, kau harus membantuku membunuh bajingan ini. Juga, bantu aku merawat Fire Lotus. Huo Yi berkata, seolah-olah dia telah membuat keputusan penting, ada jejak tekat di matanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Qin Fei yang terkejut. Jangan tanya apapun, ingat saja apa yang aku katakan dan pergi sekarang. Huo Yi meraung, aura kematiannya yang setengah langkah meletus tanpa bisa ditahan. Hah! Penatua berjubah hitam memandang Huo Yi. Aku lebih baik mati daripada hidup dalam aib. Huo Yi mengucapkan kata demi kata, kekuatan dewa apinya meraung, melelehkan dunia. Semut. Mata Tetua berjubah hitam itu dipenuhi dengan rasa jijik. Dia meraih udara, dan ruang di sekitar Huo Yi langsung hancur. Wajah Huo Yi juga berubah. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memegangnya rat-rat. Tubuhnya sudah cacat, dan darah muncrat dari seluruh pori-pori tubuhnya. Meskipun aku bukan lawanmu, setidaknya aku bisa melukaimu dengan serius. Wilayah utara bukanlah tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Huo Yi meraung, dan aura destruktif keluar dari tubuhnya. Apa? Penghancuran diri. Wajah Qin Fei yang dan yang lainnya berubah. Huo Yi sebenarnya memilih untuk menghancurkan tubuhnya sendiri. Tetua berjubah hitam juga terkejut. Penghancuran diri seorang undiing setengah langkah bukanlah hal yang main-main. Itu sudah cukup untuk menghancurkan setengah dari wilayah utara. Dia benar-benar gila. Su Mo juga panik. Hidup ini singkat, mengapa memilih untuk menghancurkan diri sendiri? Saat ini, suara serak terdengar di langit. Semua orang segera mendongak dan melihat kehampaan di atas. Tanpa disadari, seorang lelaki tua dan seorang pemuda muncul. Tubuh lelaki tua itu bungkuk, pakaiannya compang kemping, dan rambutnya acak-acakan seperti pengemis. Di sebelahnya ada seorang wanita cantik, mengenakan pakaian seputih salju, anggun dan halus. Yi Yi. Qin Fei Yang memandang keduanya dengan bingung. Itu benar. Orang tua dan orang muda itu adalah Lin Yi Yi dan orang tua yang ceroboh. Lin Yi Yi menopang lelaki tua yang jorok itu, menatap Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Fei Yang, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Qin Fei Yang berkata, Mengapa kamu ada di sini? Kami kebetulan lewat. Kata Lin Yi Yi. Kebetulan lewat. Qin Fei Yang tertegun, lalu buru-buru menatap Huo Yi dan berteriak, berhenti, berhenti. Huo Yi mendengar kata-kata itu dan buru-buru berhenti melakukan penghancuran diri. Ada secerca harapan di matanya. Tuan Lin Yi Yi bahkan bisa mengalahkan avatar Longsun. Itu pasti lebih dari cukup untuk menghadapi naga leluhur. Wajah sumo penuh kecurigaan. Siapa dua orang ini? Orang tua yang ceroboh itu melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu menatap tetua berjubah hitam dan berkata, Kalian agak keterlaluan. Tetua berjubah hitam berkata dengan suara berat, Urus-urusanmu sendiri. Apakah menurutmu lelaki tua ini pernah peduli dengan ras nagamu? Tapi kali ini berbeda. Kau berencana untuk membantai kota ini. Bagaimana aku bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun terhadap hal yang kejis seperti itu? Orang tua yang ceroboh itu tertawa parau. Tetua berjubah hitam itu menatap lelaki tua yang jorok itu. Dia tampak muat dengan lelaki tua yang jorok itu, tetapi ada juga sedikit rasa takut. Lin Yi Yi mengirimkan suaranya, Saudara Fei Yang, Anda dan Saudara Huo Yi, cepat pergi. Meninggalkan. Qin Fei Yang terkejut. Ya, dengan adanya Tuan di sini, naga leluhur tidak berani membantai kota. Tetapi Tuan tidak akan ikut campur dalam keluhan antara kamu dan naga, jadi jika kamu tidak mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi sekarang, situasimu mungkin akan sangat buruk nanti. Lin Yi Yi berkata dalam hati. Terima kasih. Qin Fei Yang diam-diam mengucapkan terima kasih, lalu menarik Huo Yi, mengaktifkan teknik penyembunyian, mengeluarkan liontin giyok bulan mistik, dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Hah! Penatua berjubah hitam melihat Qin Fei Yang dan Huo Yi tiba-tiba menghilang, dan segera melepaskan indera keilahiannya. Namun tak ada apapun dalam indera keilahiannya. Batu Ilahi Surgawi Mata sesepuh berjubah hitam itu menatap tajam, dan kekuatan sucinya menyebar ke segala arah. Peran Batu Ilahi Surgawi hanya untuk menyembunyikan aura seseorang dan menghalangi pencarian rasa ilahi. Itu tidak bisa membuat seseorang menghilang. Karena itu, serangan besar-besaran seperti ini bisa membuat pihak lain mengungkapkan wujud aslinya. Namun, saat tetua berjubah hitam melepaskan kekuatan sucinya, lelaki tua yang ceroboh itu mengangkat lengannya dan dengan lembut menekannya. Ledakan! Kekuatan suci tetua berjubah hitam itu lenyap seketika. Jangan pergi terlalu jauh. Tetua berjubah hitam itu meraung. Orang tua yang ceroboh itu berkata, jika kamu melakukan ini, kamu akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Jadi orang tua ini tidak akan membiarkannya. Meskin ada bicaranya datar, ada keagungan yang tidak bisa dibantah. Apakah kalian harus melawan aku, para naga? Wajah tetua berjubah hitam itu tampak muram. Tidak! Orang tua ini tidak akan ikut campur dalam masalah antara kalian para naga dan kinfeyang. Bahkan jika kalian membunuhnya, itu tidak ada hubungannya dengan orang tua ini. Namun, lelaki tua ini tidak bisa mentolerir menyakiti makhluk tak berdosa di wilayah utara. Saat lelaki tua ceroboh itu selesai berbicara, lengan lamanya ditekan lagi dengan lembut. Ledakan! Aura tak berbentuk meledak seperti banjir yang baru saja menerobos bendungan. Engah! Tubuh tetua berjubah hitam itu bergetar, dan dia segera mengeluarkan seteguk darah tua. Wajahnya langsung menjadi pucat. Ini, petik dua. Tetua agung dan yang lainnya tercengang. Dengan lambayan tangannya, dia melukai naga leluhur klan naga hitam dengan parah. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Saya harap pertumpahan darah kali ini bisa mengingatkan Anda. Kedepannya, di wilayah utara, jangan main-main seperti hari ini. Setelah lelaki tua ceroboh itu selesai berbicara, dia menoleh ke arah Lin Yi Yi dan tersenyum, gadis, ayo pergi. Oke. Lin Yi Yi mengangguk, mendukung lelaki tua yang ceroboh itu. Mereka melangkah ke udara selangkah demi selangkah dan perlahan menghilang di Cakrawala. Mereka seperti dua orang yang lewat, datang dan pergi dengan cepat. Adapun Qin Fei Yang dan Huo Yi, mereka telah menghilang tanpa jejak. 2273. Langit di atas hutan sangat sunyi. Tetua berjubah hitam melihat ke arah di mana guru dan muridnya pergi, wajahnya sangat muram. Di sebelah dia, tetua agung, wakil master pavilion, sangguan Fenglan, dan sumo semuanya ketakutan. Mereka takut kalau tetua berjubah hitam itu akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Setelah sekian lama, tetua berjubah hitam itu mengalihkan pandangannya dan berbalik untuk memindai kota naga langit. Sang tetua agung dan dua orang lainnya menjadi gugup lagi. Mereka berdoa dalam hati agar kota itu tidak dibantai. Mereka tidak ingin menjadi orang berdosa. Sesaat kemudian, tetua berjubah hitam akhirnya membuang muka, menatap tetua agung dan tiga lainnya, dan berkata, wilayah utara dan makam timur, terus tangkap Kinfei yang untukku. Ya. Kempatnya menanggapi dengan hormat. Suara mendesing. Segera setelah, tetua berjubah hitam itu pergi sendirian tanpa mengucapkan sepatah katapun. The Great Elder dan dua lainnya diam-diam menghela nafas lega. Mereka akhirnya lolos dari musibah ini. Wakil Master Pavilion memandang wilayah utara tempat tetua berjubah hitam berada dan bertanya dengan keras, Tuan, kemana Anda pergi? Akan tetapi sesepuh berjubah hitam itu bertindak seolah-olah tidak mendengar dan segera menghilang dari pandangan keempat orang itu. Apa yang dia lakukan? Sangguan Fenglan menatap tetua agung dan wakil Master Pavilion dengan curiga. Siapa tahu? Tetua agung mendengus, memandang wakil ketua pavilion dan berkata, Selanjutnya, saya harus menyusahkan pavilion harta karun Anda untuk menenangkan penduduk kota Naga Langit. Ini masalah kecil. Wakil Master Pavilion tersenyum, menoleh ke arah Sumo, dan berkata, Saudara Su, kamu sangat sibuk. Bagaimana kamu bisa punya waktu untuk datang ke wilayah utara kami untuk bermain? Saya tidak punya waktu untuk bermain. Sumo menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Saya datang ke wilayah utara untuk menyelidiki Kinfei Yang dan Huo Yi. Menyelidiki mereka. Sang tetua agung dan dua orang lainnya saling berpandangan, dan sebuah cahaya tak kasat mata bersinar di mata mereka. Sangguan Fenglan bertanya dengan curiga, Mengapa kamu ingin menyelidikinya? Sumo berkata dengan suara yang dalam, Mereka membunuh saudara perempuan dan saudara iparku di kota Langit Luo, serta keponakanku. Apa? Ketiganya tercengang. Seperti yang diharapkan, mereka mendapat masalah besar lagi. Kakak Su, kalau tidak salah, kakakmu tampaknya adalah kepala balai penegakan hukum Gunung Awan Langit. Kata tetua agung. Sumo mengangguk. The Great Elder menggelengkan kepalanya dan berkata, Benar-benar dua bintang jahat, membawa bencana kemanapun mereka pergi. Sumo tertegun dan bertanya, Apa maksudmu? Saya tidak akan menyembunyikannya dari saudara Su. Qin Fei Yang dan Huo Yi ini telah memberi kita cukup banyak masalah. Sang tetua agung mendesah. Saya ingin mendengar detailnya. Kata Sumo. Tetua pertama terdiam beberapa saat, kemudian dia menoleh ke arah sangguan Feng Lan dan berkata, Feng Lan, kirimkan pesan pada adikmu dan minta dia segera mengatur jamuan makan di Menara Yulan. Aku ingin menghibur kakak Su dengan baik. Baiklah. Sangguan Feng Lan mengangguk. Tetua pertama berkata, Saudara Su, ini bukan tempat untuk bicara. Saat kita sampai di Menara Yulan, orang tua ini akan memberi tahumu detailnya. Baiklah. Sumo tersenyum. Kota Naga Langit, sisi selatan. Di udara di atas gunung yang sunyi, Qin Fei Yang dan Huo Yi berdiri di udara, tangan mereka dilutut. Mereka berkeringat deras dan terengah-engah. Dia seharusnya tidak mengejar kita, kan? Dan Huo Yi berbalik untuk melihat kekosongan di belakangnya. Dengan kecepatannya, jika dia mengejar kita, dia pasti sudah bisa menyusul kita. Ayo turun dan istirahat. Qin Fei Yang menunjuk ke puncak gunung gundul di bawah. Huo Yi mengangguk. Sepanjang jalan, mereka berdua berlari menyelamatkan diri, dan kelelahan. Saat mendarat di puncak gunung, mereka berdua bersandar di sebuah batu, menyeka keringat di dahi mereka. Sambil menatap langit, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Setelah sekian lama, mereka akhirnya sadar kembali. Huo Yi menghela nafas panjang dan berkata sambil tersenyum, Saat aku menghancurkan diriku sendiri, aku benar-benar berpikir aku akan mati. Kau juga membuatku takut. Saya sangat mengagumi keberanianmu. Kamu benar-benar berani menghancurkan tubuhmu sendiri tanpa ragu sedikitpun. Kata Qin Fei Yang. Dalam situasi seperti itu, apakah ada cara lain selain menghancurkan diri sendiri? Huo Yi menghela nafas. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya, menepuk bahu Huo Yi, dan berkata, orang yang selamat dari bencana besar pasti akan mendapat keberuntungan di kemudian hari. Omong kosong. Huo Yi mengerucutkan bibirnya. Ini namanya bicara berdasarkan pengalaman, mana bisa dibilang omong kosong. Percayalah, kita berdua pasti akan mendapat kesempatan besar. Qin Fei Yang tersenyum. Huo Yi meliriknya dan berkata dengan acu tak acu, kamu bisa menenangkan diri pelan-pelan, aku akan tidur siang dulu. Istirahat. Tampaknya dia benar-benar takut. Qin Fei Yang berkata, nanti tidur siang, jawab pertanyaanku dulu. Mata Huo Yi berkedip sedikit, mengerutkan kening, bukankah kamu menyebalkan? Setelah berkata demikian, dia langsung menutup matanya. Qin Fei Yang berkata, pertanyaan ini membuatku khawatir. Huo Yi tidak menggubrisnya. Qin Fei Yang juga mengabaikannya dan berkata, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu akan menjaga teratai api ketika kamu menghancurkan diri sendiri? Kelopak mata Huo Yi bergerak, tetapi ekspresinya tidak berubah. Apakah kamu tahu teratai api? Dan kamu tahu identitas teratai api? Apakah kamu mendekatiku untuk mendapatkan fire lotus? Qin Fei Yang mengajukan tiga pertanyaan. Huo Yi masih acuh tak acuh. Qin Fei Yang berkata, jika Anda tidak menjawab, saya akan menganggapnya ya. Terserah kamu. Huo Yi berkata dengan tidak sabar. Qin Fei Yang meliriknya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, matanya berkedip dengan sedikit kontemplasi. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat ke arah Huo Yi, matanya berkedip saat dia bangkit dan memasuki kastil. Teratai api masih sibuk di aula. Dia mendonga untuk melihat Qin Fei Yang dan tersenyum, sudah selesai. Dalam. Aku akan memeriksa kitab suci pil terlebih dahulu, dan datang nanti untuk membantumu mengaturnya. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Api lotus mengangguk. Melihat teratai api yang patuh, sedikit keraguan melintas di mata Qin Fei Yang. Namun akhirnya, dia mendesah dalam hati dan memasuki ruang kultivasi, lalu menutup pintu batu rapat-rapat. Mengapa kamu menutup pintunya? Fire Lotus memandang pintu batu itu dengan curiga, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Titik. Ruang budidaya. Qin Fei Yang duduk di depan meja, kepalanya menunduk, matanya berkedip. Satu momen berlalu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan kristal gambar itu. Weng. Setelah beberapa saat, gambar sangguan Feng Lan muncul. Ketika sangguan Feng Lan melihat Qin Fei Yang, dia segera menunjukkan ekspresi terima kasih, dan berkata, kali ini, saya benar-benar harus berterima kasih. Qin Fei Yang terkejut dan tertawa, mendengar Anda mengatakan ini, tampaknya kota naga langit telah menghindari bencana ini. Semuanya berkat kamu. Kata sangguan Feng Lan. Kini saat dia mengingat kembali adegan di mana naga leluhur marah, dia tak dapat menahan rasa takut yang masih tersisa. Saya tidak melakukan apapun. Orang yang benar-benar harus aku ucapkan terima kasih adalah Yi Yi dan gurunya. Kata Qin Fei Yang. Sangguan Feng Lan berkata dengan menyesal, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka secara langsung, tetapi sayangnya, saya tidak punya kesempatan. Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Sangguan Feng Lan berkata, tidak lama setelah kamu pergi, mereka juga pergi. Bagaimana dengan naga leluhur? Qin Fei Yang bertanya. Saya tidak tahu ke mana dia pergi. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu ke mana dia pergi. Qin Fei Yang sedikit mengernyit. Tapi yang pasti dia tidak akan menyerah begitu saja, kamu harus hati-hati. Sangguan Feng Lan memperingatkan. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Sekarang, mari kita bicara tentang sumo, kenapa kamu membunuh adiknya. Tahukah kau bahwa dia adalah tetua agung gunung awan surgawi? Kata Sangguan Feng Lan dengan marah. Aku tahu. Lalu kenapa? Jangan bilang bahwa hanya karena identitas dan status mereka, kita harus berdiri di sana dan menerima pukulan. Kata Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Sangguan Feng Lan mengerutkan kening. 2274. Sebenarnya sangat sederhana. Qin Fei Yang menjelaskan situasinya secara rincin. Jadi begitu. Setelah mendengarkan, Sangguan Feng Lan mengangguk tanda mengerti. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu beritahu saya sekarang. Jika itu kamu, apakah kamu akan mentolerirnya? Itu bukan masalah besar. Kenapa kau harus ribut-ribut? Sangguan Feng Lan memandangnya tanpa daya. Ini bukan masalah besar. Yah, aku berpikiran sempit. Qin Fei Yang terdiam. Kalian impulsif. Gunung Tianyun adalah penguasa Dongling. Menyinggung mereka tidak akan ada gunanya bagimu. Sangguan Feng Lan menghela nafas. Tidak masalah. Qin Fei Yang mengangkat bahu. Aku tidak khawatir, tapi Kasim khawatir. Baiklah, aku ikut campur dalam urusan orang lain. Sangguan Feng Lan berkata dengan tidak puas. Qin Fei Yang tersenyum malu dan bertanya, di mana sumo sekarang? Tetua pertama dan wakil ketua pavilion menerima dia di gedung Yulan. Tapi jangan khawatir, tetua pertama dan yang lainnya tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Kata Sangguan Feng Lan. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya aku mempunyai beberapa rahasia yang tidak bisa kuberitahukan kepada orang lain. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Kekuatan garis keturunanmu telah terungkap, dan identitasmu telah terungkap. Kamu benar-benar tidak memiliki rahasia. Namun, kamu pasti tidak bisa memberitahu sumo tentang hubunganmu dengan kami. Kata Sangguan Feng Lan. Itu benar. Sekarang dia membenciku dan Huo Yi sampai ke tulang. Jika dia tahu tentang hubungan kami denganmu, aku khawatir dia akan memberitahu para naga secara diam-diam. Qin Fei Yang mengangguk. Jadi, tidak peduli seberapa besar masalah yang kalian hadapi di Dong Ling atau seberapa besar masalah yang kalian sebabkan, kami tidak akan peduli. Kata Sangguan Feng Lan. Qin Fei Yang berkata, kamu bukan saja tidak peduli, tetapi kamu juga harus memburu kami dengan Gunung Tianyun. Memburumu bersama. Sangguan Feng Lan tertegun dan terdiam. Aku jadi bertanya-tanya apakah kamu menderita masokisme. Anda merasa tidak nyaman karena tidak diburu selama sehari. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Siapa yang ingin diburu setiap hari? Bukankah ini dibuat khusus untuk dilihat oleh naga? Bukankah karena mereka tidak ingin melibatkan Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun? Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia masokis. Itu keterlaluan. Sangguan Feng Lan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, oke, oke, oke. Saya tidak akan bercanda. Apakah ada hal lain? Jika tidak, saya harus kembali bekerja. Tunggu sebentar. Apa reaksi tetua agung ketika dia mengetahui hubunganku dengan Yi Yi? Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Reaksi apa? Sangguan Feng Lan berpikir sejenak dan berkata, begini saja. Kalau kamu ada di depannya waktu itu, dia pasti akan menghajarmu. Kalau begitu, beruntung aku tidak berada di depannya. Qin Fei Yang menepuk dadanya dan berkata, Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri. Tetapi saya yakin setelah kejadian ini, tetua pertama tidak akan mempermasalahkannya lagi. Itu bagus. Qin Fei Yang menganggup dan menatap Sangguan Feng Lan. Dia tampak ragu-ragu tentang sesuatu. Apa yang telah terjadi? Sangguan Feng Lan memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, sebenarnya, saya mengirimi anda transmisi suara kali ini karena masalah lain. Apa itu? Sangguan Feng Lan bingung. Saya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kamu sudah besar. Bersikap Lin-Plan tidak seperti karaktermu. Kata Sangguan Feng Lan. Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata, saya ingin tahu seperti apa rupa guru istana surga kesembilan kita. Hem. Sangguan Feng Lan terkejut. Qin Fei Yang buru-buru berkata, jangan salah paham. Aku hanya tiba-tiba merasa penasaran. Berdasarkan pemahaman saya terhadap anda, jika anda hanya sekadar ingin tahu, anda tidak akan ragu-ragu. Saya tidak suka dibodohi. Saya ingin tahu alasan sebenarnya. Kata Sangguan Feng Lan. Tidak bisakah kamu memberitahuku dulu? Aku memohon anda. Qin Fei Yang menyatukan kedua telapak tangannya dan menatap Sangguan Feng Lan dengan penuh permohonan. Kamu benar-benar tidak dapat diprediksi dalam melakukan sesuatu. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dengan lambayan tangannya, bayangan wanita itu berangsur-angsur mengembun. Apa? Qin Fei Yang menatap wajah wanita itu. Seolah-olah dia tersambar petir. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki sosok yang bagus dan pinggang yang kecil. Kedua kakinya yang ramping sangat tinggi. Fitur wajahnya yang halus sangatlah sempurna. Rambut hitamnya seperti air terjun. Terutama matanya, bagaikan dua batu permata, cemerlang dan hidup. Dia mengenakan gaun sutra emas panjang. Ada aura halus dalam kebangsawanannya. Dia seperti peri. Tidak ada seorang pun yang bisa melontarkan pikiran menghujat sedikitpun. Namun hal yang paling menarik perhatian adalah di antara kedua alisnya. Di tengah alisnya, ada pola teratai api. Apa yang salah denganmu? Melihat reaksi Qin Fei Yang, Sangguan Feng Lan cukup terkejut. Namun, Qin Fei Yang sepertinya tidak mendengarnya. Matanya terus mengamati wajah wanita itu dan pola teratai api di antara kedua alisnya. Wajah ini. Angka ini. Dan pola Fire Lotus itu persis sama dengan Fire Lotus. Dengan kata lain. Seperti dugaannya sebelumnya, teratai api adalah penguasa Istana Sembilan Surga. Sebenarnya dia sudah menduga kalau teratai api berasal dari Istana Sembilan Surga. Karena pola di antara kedua alis teratai api sama persis dengan simbol Istana Sembilan Surga. Tetapi, dia tidak pernah mengira bahwa teratai api sebenarnya adalah penguasa Istana dari Istana Sembilan Surga. Itu juga karena dia tidak pernah berpikir sehingga dia tidak pernah menanyakan tentang penampilan kepala Istana dari Istana Sembilan Surga. Sebelum, keheningan Huo Yi tiba-tiba mengingatkannya pada pola di antara kedua alis teratai api. Ditambah dengan perilaku Huo Yi yang tidak normal, mau tak mau dia mulai curiga dalam hal ini. Disinilah dia ragu-ragu. Karena begitu dia memastikan identitas Fire Lotus, dia mungkin akan kehilangan saudara perempuan ini. Setelah sekian lama bersama, Fire Lotus telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupnya. Itu adalah keluarganya. Lebih-lebih lagi, hal ini juga sangat tidak terbayangkan. Seseorang yang telah meninggal selama ribuan tahun ternyata masih hidup di dunia ini. Betapa mengejutkannya hal ini. Jadi, dia masih ragu-ragu. Haruskah dia bertanya pada sangguan Feng Lan? Tapi pada akhirnya, untuk mengatasi keraguan di hatinya, dan demi Fire Lotus, dia memilih untuk mencari tahu kebenarannya. Dan semua keraguan di masa lalu mudah terpecahkan. Misalnya, mengapa teratai api ada di negeri mayat hidup? Ini karena dia awalnya meninggal di negeri mayat hidup. Dan naga api itu. Mengapa dia mengatakan bahwa mengirim Fire Lotus ke Long Zone adalah suatu prestasi besar? Karena saat itu, teratai apilah yang berusaha sekuat tenaga melindungi leluhur. Dan terakhir, Huo Yi. Karena dia telah mengetahui identitas Fire Lotus, dia datang mendekatinya. Dengan kata lain. Di permukaan, Huo Yi mempermainkannya, tetapi sesungguhnya, dia diam-diam melindungi teratai api. Kemudian kebenaran identitas Huo Yi terungkap secara alami. Wakil Ketua Istana Sembilan Surga. Qin Fei Yang, katakan sesuatu, apakah ada masalah? Jangan menakutiku. Melihat Qin Fei Yang berdiri di sana dengan linglung dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama, sangguan Feng Lan menjadi cemas. Qin Fei Yang gemetar dan kembali sadar. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku baru saja melihat bahwa kepala istana ternyata masih sangat muda. Aku sedikit terkejut. Apakah kamu seekor babi? Sangguan Feng Lan memutar matanya. Qin Fei Yang sedikit terkejut, dan berkata dengan tidak senang, kamu juga seorang tokoh yang memiliki reputasi baik, bagaimana kamu bisa memarahi orang lain? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Orang yang telah mencapai tingkat kultivasi kami, selama mereka bersedia, dapat mempertahankan penampilan awet muda mereka selama sisa hidup mereka. Kata sangguan Feng Lan. Itu benar, itu benar. Qin Fei Yang tersenyum malu. 2275 Sangguan Feng Lan berkata, baiklah, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu, aku akan kembali bekerja. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Bayangan sangguan Feng Lan segera menghilang. Bayangan kepala istana pun menghilang. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar itu, menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengetuk meja, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, senyum mengembang di wajahnya saat dia bangkit dan berjalan menuju pintu batu. Saat itu, demi menyelamatkan leluhurnya, teratai api telah mati di tangan naga leluhur klan naga hitam. Dan sekarang, secara kebetulan, dia menyelamatkan Fire Lotus lagi. Beginilah seharusnya yang disebut takdir. Membuka pintu batu, Qin Fei Yang memasuki aula dan berjalan ke sisi Fire Lotus. Apa yang kamu lakukan secara misterius? Fire Lotus mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan curiga. Apa yang bisa saya lakukan? Qin Fei Yang tersenyum tipis, berjongkok di tanah, meraih tas Kiankun dan bertanya, bagaimana? Panen kali ini lumayan. Selain perbendaharaan, ada juga sejumlah besar kekayaan di cincin Kiankun pasangan tuan kota. Api Lotus tertawa. Yang paling saya khawatirkan adalah berapa banyak batu jiwa yang mereka miliki. Qin Fei Yang bertanya. Fire Lotus berkata, batu jiwa kedua orang itu jika dijumlahkan jumlahnya lebih dari satu miliar. Banyak. Qin Fei Yang terkejut. Bagaimanapun, yang satu adalah penguasa kota-kota Naga Langit dan yang lainnya adalah ketua balai penegakan hukum Gunung Awan Langit. Wajar jika mereka memiliki lebih dari satu miliar batu jiwa. Tak perlu dikatakan lagi tentang kristal ilahi. Kedua kristal dewa itu jika di total jumlahnya mencapai puluhan miliar. Adapun batu jiwa di perbendaharaan, saya belum menghitungnya. Kata Teratai Api. Kalau begitu, kita benar-benar menjadi kaya dalam semalam. Qin Fei Yang tertawa. N. Teratai Api mengangguk. Qin Fei Yang memeriksa tas kiankun di tangannya, sebagian besar isinya berisi tanaman obat. Dia menatap huoyi dan tersenyum santai, gadis, tiba-tiba aku ingin bertanya padamu. Pertanyaan apa? Teratai Api merasa curiga. Jika. Aku hanya mengatakan jika. Jika status dan posisimu di wilayah utara sangat tinggi, apakah kamu masih akan mengenaliku sebagai kakakmu? Qin Fei Yang bertanya sambil merapikan tas kiankunnya. Hem. Teratai Api mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang, jejak kebingungan melintas di matanya. Namun, jejak kebingungan ini dengan cepat menghilang saat dia tersenyum. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Jawab saya terlebih dahulu. Qin Fei Yang tersenyum. Tentu saja. Tidak peduli siapa aku, kamu akan selalu menjadi Qin Dageku. Kata Teratai Api tanpa ragu-ragu. Mendengar ini, Qin Fei Yang meletakkan tas kiankun di tangannya dan menatap Teratai Api, lalu berkata, Lalu, apakah kamu ingin tahu identitasmu? Tentu saja. Teratai Api mengangguk. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Sebenarnya, saya sudah menyelidiki identitas Anda. Apa? Kebingungan di mata Fire Lotus muncul sekali lagi, dengan tambahan kepanikan yang tidak terdeteksi. Qin Fei Yang berkata, Anda adalah kepala istana dari Istana Sembilan Surga. Ya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Teratai Api. Bagaimanapun, ini adalah latar belakang Fire Lotus dan dia berhak mengetahuinya. Tuan Istana dari Istana Sembilan Surga. Kau tidak bercanda, kan? Bagaimana kamu mengetahuinya? Teratai Api bertanya sambil tersenyum, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kepanikan di hatinya. Baru saja. Saya mengirim pesan ke sangguan Feng Lan dan memintanya untuk memberitahu saya seperti apa rupa kepala istana. Pada akhirnya, dia persis sama dengan Anda. Kata Qin Fei Yang. Mustahil. Teratai Api tidak percaya. Aku tidak berbohong padamu. Bahkan pola Teratai Api di dahi kalian pun sama persis. Kata Qin Fei Yang. Ini. Mata Teratai Api tampak kosong saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih merasa sulit untuk menerimanya. Ini terlalu sulit dipercaya. Dan aku tahu identitas Huo Yi. Dia adalah wakil kepala istana dari Istana Sembilan Surga. Dia mendekatiku untuk melindungimu. Qin Fei Yang tersenyum. Huo Yi adalah wakil kepala istana. Lindungi aku. Biarkan aku mencerna ini dulu. Fire Lotus melambaikan tangannya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Aku tahu sulit bagimu untuk menerimanya saat ini, tapi identitasmu memang benar. Mengapa kamu tidak kembali ke Istana Sembilan Surga sekarang? Di tempat yang familiar, di hadapan orang-orang yang familiar, kamu mungkin bisa mendapatkan kembali ingatanmu yang hilang. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana denganmu? Teratai Api buru-buru menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Qin Fei Yang berkata, saya pasti akan menemukan leluhur iblis dan Dong Zeng Yang, lalu memasuki tanah suci. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Kata Teratai Api. Kau mau ikut denganku? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apakah menurutmu aku merepotkan? Api Lotus bertanya dengan gugup. Tidak, tidak, tidak. Jika aku tidak tahu identitasmu, aku akan membawamu bersamaku. Tetapi aku harap kamu bisa pergi ke Istana Sembilan Surga untuk memulihkan ingatanmu. Kata Qin Fei Yang. Bukannya aku belum pernah ke Istana Sembilan Surga. Saat itu, saya juga seorang murid Istana Sembilan Surga. Jika aku benar-benar bisa memulihkan ingatanku di Istana Sembilan Surga, aku pasti sudah memulihkannya sejak lama. Namun, setelah sekian lama, aku tidak bisa mengingat apapun. Jadi menurutku tidak ada gunanya kembali ke Istana Sembilan Surga. Kata Teratai Api. Apakah karena kamu belum melakukan kontak dengan apapun yang berhubungan denganmu? Misalnya, halaman di dalam Istana Sembilan Surga. Di sanalah kamu dulu tinggal. Jika kamu bisa kembali ke sana, kamu mungkin bisa memulihkan ingatanmu. Dan Tetua Agung dan yang lainnya. Mereka tahu masa lalumu. Selama kamu bersedia kembali, mereka pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu memulihkan ingatanmu. Qin Fei Yang tersenyum. Fire Lotus berkata dengan tidak senang, kau mengusirku. Gadis bodoh. Bagaimana mungkin aku sanggup mengusirmu? Tapi aku sangat berharap kamu bisa memulihkan ingatanmu dan tidak lagi menjadi orang yang hampa. Qin Fei Yang menghela nafas. Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Aku tidak akan kembali. Lagipula, jika aku benar-benar kepala Istana Sembilan Surga, aku tidak bisa kembali sekarang. Karena naga leluhur ras naga hitam ada di wilayah utara. Jika dia tahu bahwa aku masih hidup, aku tidak hanya akan berada dalam bahaya, Istana Sembilan Surga juga akan terlibat. Kata Teratai Api. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Setelah memikirkannya, dia mengangguk. Itu masuk akal. Api Lotus tersenyum. Sebenarnya aku tidak sedang terburu-buru saat ini. Biarkan alam mengambil jalannya. Baiklah. Mau mu. Qin Fei Yang mengusap kepala Fire Lotus dengan ekspresi menyayanginya. Dia tidak merasa terkekang atau jauh karena identitas Fire Lotus. Fire Lotus juga menikmati kasih sayang ini. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, dini hari. Qin Fei Yang muncul di puncak gunung. Melihat Huo Yi yang telah tidur di puncak gunung sepanjang malam, Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Apa yang Anda tertawakan? Huo Yi memelototinya, lalu berdiri dan meregangkan tubuh. Dia tersenyum dan berkata, setelah bangun tidur, saya merasa sangat segar. Kemudian, dia menoleh ke Qin Fei Yang dan bertanya, apakah kita akan pergi ke Dongling sekarang? Saya pikir Anda harus kembali ke Istana Sembilan Surga untuk mengendalikan situasi. Jangan menyerahkan segalanya kepada Tetua Agung dan yang lainnya. Mereka juga cukup lelah. Qin Fei Yang menghela nafas. Apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Bagus. Karena kamu ingin terus bertingkah bodoh, aku akan meninggalkan kertas jendela ini untukmu. Qin Fei Yang tersenyum dan mengeluarkan gerbang ruang waktu. Huo Yi memandang Qin Fei Yang dan mengangkat alisnya. Dentang. Saat kekuatan dewa Qin Fei Yang mengalir ke gerbang ruang waktu, disertai suara yang memekakan telinga, gerbang ruang waktu dengan cepat pulih dan mereka berdua masuk. 2276. Dongling. Setelah Gunung Awan Surgawi dan Pavilion Harta Karun mengeluarkan surat perintah penangkapan, semua orang mencari Qin Fei Yang dan Huo Yi kemana-mana. Tentu saja. Mereka tidak berani berharap untuk mengambil alih kepala Qin Fei Yang dan Huo Yi. Bagaimanapun, kultivasi Huo Yi sudah lama diketahui publik. Dia adalah ahli alam abadi setengah langkah. Siapa yang berani memprovokasi ahli setingkat ini? Jadi, setiap orang hanya punya satu tujuan, yaitu menemukan keberadaan mereka. Selama mereka menemukan keberadaan mereka dan melaporkannya ke Gunung Awan Surgawi dan Pavilion Harta Karun, mereka akan dapat memperoleh artefak ilahi yang paling tinggi. Dentang. Tiba-tiba, suara memekakkan telinga terdengar di langit di atas kota Tianluo. Apa itu? Semua orang mendonga dengan terkejut dan melihat sebuah pintu batu besar muncul di langit. Itu adalah artefak ilahi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa artefak ilahi muncul? Ambil. Semua orang bergegas menuju pintu batu seolah-olah mereka sudah gila. Mereka semua mengira artefak ilahi telah muncul. Namun, pada saat berikutnya, dua pemuda berjalan keluar dari pintu batu. Langsung. Semua orang berhenti di udara, mata mereka dipenuhi kengerian. Karena orang yang keluar adalah Qin Fei Yang dan Huo Yi. Kultifasi Huo Yi yang kuat membuat semua orang yang hadir terintimidasi. Itu mereka. Cepat laporkan ke Pavilion Harta Karun dan Gunung Awan Surgawi. Semua orang bergegas menuju Gunung Awan Surgawi dan Pavilion Harta Karun. Qin Fei Yang menyingkirkan gerbang ruang waktu dan melirik ke arah kerumunan di bawah. Mengapa aku merasa kita seperti dua potong kue di mata mereka? Bukankah itu tidak masuk akal? Jika bukan karena kekuatanku, aku khawatir mereka sudah mengerumuni kita. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Keduanya sangat arogan. Ya. Mereka tahu bahwa Pavilion Harta Karun dan Gunung Awan Surgawi sedang mencari mereka, tetapi mereka tetap datang ke kota Tianluo dengan begitu berani. Setidaknya mereka harus menutupinya. Apakah mereka benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di Dongling yang dapat menaklukkan mereka? Tapi sekali lagi, mereka sungguh menawan. Dan mereka juga cukup tampan. Di bawah, ada seorang wanita berpakaian ungu berdiri di tengah kerumunan. Dia menatap Qin Fei Yang dan Huo Yi. Wanita ini tingginya sekitar 1,8 meter dan tampak seperti berusia 20-an. Dia memiliki bentuk tubuh yang indah dan secantik peri. Kulitnya yang lembut dan lembut seakan pecah dengan jentikan jarinya. Gaun panjangnya berkibar tertiup angin, dan rambut hitam halusnya menari tertiup angin. Dia tampak seperti peri yang hendak pergi bersama angin. Di belakangnya, ada dua gadis berusia sekitar 18 tahun. Pakaian mereka sedikit berbeda dari wanita berpakaian ungu. Mereka lebih sederhana, tetapi tetap cantik. Mereka berdua juga yang mengkritik Qin Fei Yang dan Li Mu. Ketika wanita berpakaian ungu mendengar percakapan mereka, dia terdiam. Menurutku, kalian berdua akan menjadi orang bodoh yang dilanda cinta, tahukah kau? Itu kebenaran. Nona, saya rasa mereka cocok untuk Anda. Mengapa Anda tidak memilih satu saja? Kedua gadis itu terkikik. Apakah kamu meminta pemukulan? Wanita berpakaian ungu itu memelototi kedua wanita itu. Kedua gadis itu menjulurkan lidahnya pada wanita berpakaian ungu itu, tampak sangat bersemangat. Wanita berjubah ungu memutar matanya. Dia mencondongkan kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dan Qin Wen Tian sambil bergumam. Kedua bocah sombong ini benar-benar berani menghancurkan menara surga abadi milikku. Cepat lihat. Itu adalah penguasa menara surga abadi, Nona Surga Abadi. Tiba-tiba, seseorang menatap wanita berpakaian ungu itu dan berseru. Itu benar-benar dia. Nona Surga Abadi, aku sudah lama mengagumimu. Tolong beri aku tanda tangan. Nona Surga Abadi, saya Luo Yun. Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk mengundang Nona ke puncak awan soliter untuk mengagumi bulan. Kerumunan orang langsung menjadi gelisah. Nona, lihat betapa menawannya dirimu. Kamu bisa membuat keributan kemanapun kamu pergi. Kedua wanita itu tertawa pelan. Kalian terlalu banyak bicara. Wanita berpakaian ungu itu dengan marah mengetuk dahi mereka dan menghilang tanpa jejak bersama kedua wanita itu. Nona Surga Abadi Semua orang melihat kehampaan di sekitarnya, wajah mereka dipenuhi kekecewaan. Penguasa Menara Surga Abadi Nona Surga Abadi Mendengar keributan di bawah, Kinfei Yang dan Huo Yi hanya bisa menunduk dengan curiga. Namun, mereka tidak melihat apapun. Kinfei Yang menoleh ke arah Huo Yi dan bertanya, apa latar belakang Nona Dewa Langit ini? Aku tidak tahu. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tertarik? Kinfei Yang memelototinya dengan marah. Saya benar-benar tidak tahu. Huo Yi berkata tanpa daya. Kinfei Yang berharap dia bisa menendangnya. Jika orang lain tidak tahu, dia masih bisa mengerti. Tetapi sebagai wakil kepala Istana Sembilan Surga, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Berpura-pura bodoh sepanjang hari, apakah dia kecanduan? Huo Yi terbatuk-batuk kering dan melihat sekeliling. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa leluhur iblis ini belum muncul? Kinfei Yang tahu bahwa orang ini sedang mengalihkan topik pembicaraan, tetapi dia tidak mengungkapnya. Dia melihat sekeliling dan alisnya berangsur-angsur berkerut. Dia membawa Huo Yi dan turun ke langit di atas kota Luotian secara terbuka. Sebenarnya, dia sedang menunggu leluhur iblis untuk mengambil inisiatif muncul. Karena masalah kemarin sudah cukup besar. Leluhur iblis berada di Gunung Awan Surgawi. Bahkan jika dia sedang mengasingkan diri, dia seharusnya menerima berita itu. Namun kini, setelah menunggu sekian lama, dia justru tak muncul. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah karena apa yang terjadi saat itu, leluhur iblis merasa bersalah dan tidak tega menemuinya? Tetapi kalau dipikir-pikir, itu rasanya tidak benar. Karena dia sangat mengenal leluhur iblis. Dia jelas bukan orang seperti itu. Ledakan. Tiba-tiba, dua aura mengerikan meledak. Yang satu datang dari arah Gunung Awan Surgawi, dan yang satu lagi datang dari kota Surgaluo. Ini ekspresi Huo Yi berubah. Dia meraih Qin Feiyang dan terbang keluar kota tanpa menoleh ke belakang. Dia terbang menuju kedalaman gunung. Apa? Qin Feiyang terkejut. Huo Yi berkata dengan suara yang dalam, dua aura alam abadi setengah langkah. Tetap di kota Surgaluo untuk menunggu kematian. Qin Feiyang terkejut. Aura dari Gunung Awan Surgawi adalah lelaki tua yang kita lihat kemarin. Adapun aura dari kota Surgaluo, tidak diragukan lagi itu berasal dari pavilion harta karun. Kata Huo Yi. Mereka benar-benar mengirim dua ahli alam abadi setengah langkah. Sepertinya kota Dongling serius kali ini. Qin Feiyang mengerutkan kening. Salah. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang terkejut dan bertanya dengan curiga, ada apa? Huo Yi berkata, pikirkanlah. Jika mereka benar-benar ingin membunuh kita, mengapa mereka melepaskan auranya terlebih dahulu untuk mengingatkan kita? Ya. Mereka bisa saja menyelinap dan mengejutkan kita. Kata Qin Feiyang. Mereka seharusnya memberi isyarat agar kita segera pergi. Dengan kata lain, mereka diam-diam membantu kita. Kata Huo Yi. Tetapi mengapa mereka melakukan itu? Qin Feiyang bingung. Pavilion harta karun pasti ada hubungannya dengan wakil master pavilion. Apakah kamu ingat bahwa wakil ketua pavilion berbicara lama dengan ketua pavilion harta karun setelah membawa kita ke kota Dongling? Huo Yi bertanya. Ya. Qin Feiyang mengangguk. Saya pikir wakil master pavilion memintanya untuk diam-diam membantu kita di saat kritis. Mengenai mengapa orang tua yang menjaga gunung awan surgawi ingin membantu kita, saya benar-benar tidak tahu. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang merenung sejenak dan berkata, Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Pak Tua Wei? Pak Tua Wei. Huo Yi tercengang. Ya. Saya ingat dia mengatakan kemarin bahwa dia dan Pak Tua Wei adalah teman lama. Kata Qin Feiyang. Teman-teman lama. Huo Yi bergumam dan mengerutkan kening. Itu tidak benar. 2.277. Apa yang salah? Qin Feiyang menatapnya dengan curiga. Pavilion Harta Karun Makam Timur membantu kita karena instruksi wakil master pavilion, tetapi lelaki tua dari Gunung Awan Langit ini tidak tahu tentang hubungan kita dengan Tetua Wei. Kata Huo Yi. Itu benar. Qin Feiyang mengangguk. Meskipun Sumo pernah ke wilayah utara, Tetua Agung dan yang lainnya tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Tiba-tiba. Qin Feiyang berkata, Apakah menurutmu ada orang dari pavilion Harta Karun Makam Timur yang diam-diam memberitahu orang tua ini? Itu mungkin satu-satunya penjelasan. Huo Yi berpikir sejenak dan berbisik. Ledakan. Di belakang mereka. Dua orang mengerikan menyerbu ke arah tempat itu. Hem. Qin Feiyang dan Huo Yi berbalik dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka melihat dua orang tua mengejar mereka dengan kecepatan kilat. Yang di sebelah kiri adalah orang tua yang menjaga Gunung Sky Cloud. Orang tua di sebelah kiri memiliki rambut merah panjang. Tingginya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,6 meter. Namun wajahnya kemerahan dan jiwanya sehat dan bersemangat. Tubuhnya juga penuh dengan otot. Dapat dikatakan bahwa dia lebih kuat dari seorang pemuda. Keduanya menggunakan gerak kaki yang misterius dan sangat cepat. Teknik bantuan ilahi tingkat legendaris. Huo Yi bergumam. Bukankah kamu bilang mereka membantu kita? Mengapa mereka mengejar kita? Qin Feiyang terkejut. Tidak hanya keduanya mengejar mereka dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi ekspresi mereka juga penuh dengan niat membunuh. Mungkin tebakanku salah. Huo Yi berbisik dan juga menggunakan gerakan kaki yang misterius. Kecepatannya langsung melonjak dengan selisih yang besar. Qin Feiyang berkata dengan heran, apakah ini juga merupakan teknik dewa tambahan tingkat legendaris? Aku adalah ahli alam tak terkalahkan setengah langkah. Apakah aneh jika aku memiliki teknik ilahi tambahan tingkat legendaris? Kamu membuat keributan tanpa alasan. Huo Yi memandang Qin Feiyang dengan jijik. Qin Feiyang tersenyum pahit. Tanpa disadari. Qin Feiyang dan Huo Yi telah memasuki kedalaman gunung. Di pegunungan, binatang buas ada di mana-mana. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani berlari keluar dan menghalangi jalan. Di bawah aura mengerikan Huo Yi, mereka semua gemetar. Di belakang mereka. Kedua lelaki tua itu juga mengejar mereka. Apakah kamu sudah selesai? Huo Yi mengangkat alisnya. Dia berhenti di kehampaan dan menoleh untuk melihat keduanya. Kedua lelaki tua itu saling melirik. Begitu mereka mendekati Qin Feiyang, mereka segera menyerang Qin Feiyang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sepertinya kami salah. Mereka melepaskan auranya terlebih dahulu bukan untuk memberitahu kita, tapi untuk memprovokasi kita. Huo Yi berpikir. Kenapa kamu tidak pergi? Teriak Qin Feiyang. Meskipun Huo Yi juga seorang undiing setengah langkah, lawannya adalah dua ahli setengah langkah undiing. Dia jelas bukan tandingan mereka. Ledakan. Mereka berdua menyerang dengan agresif. Niat membunuh terpancar di mata Huo Yi saat dia mengangkat kedua tangannya. Kekuatan ilahi melonjak keluar dan meledak ke arah keduanya. Qin Feiyang dengan tegas memasuki kastil. Gemuruh. Ketiganya bentrok. Aura destruktif segera menyebar ke segala arah dengan tempat ini sebagai pusatnya. Dalam sekejap, gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya runtuh, dan bumi pun runtuh. Kejadian itu bagaikan kiamat. Huo Yi juga terpental oleh keduanya pada saat yang sama, darah mengucur dari mulutnya. Namun mereka berdua tidak mengejarnya. Kekuatan ilahi meraung dan mengembun menjadi akhir yang besar yang menyelimuti semua arah. Langsung. Gelombang kejut yang merusak diblokir oleh formasi roh. Hal ini mereka lakukan agar tidak merugikan pihak yang tidak bersalah. Kemudian. Keduanya menyebar dan menghalangi Huo Yi dari depan dan belakang. Orang tua yang menjaga gunung Heavenslaut tersenyum dan berkata, Adik, kita bertemu lagi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Orang tua ini adalah Sen Kianshan, seorang pemalas di gunung Heavenslaut. Orang tua berambut merah itu juga berkata, Orang tua ini adalah Chow Tianwei, juga seorang pemalas di pavilion harta karun. Ada nada dingin di suaranya. Sen Kianshan, Chow Tianwei. Huo Yi bergumam dan mencibir, Aku tidak menyangka bahwa ahli setengah langkah kematian akan menjadi anjing para naga. Kamu dan Qin Fei yang bertarung melawan naga. Kamu lebih tahu dari kami betapa kuatnya para naga, jadi kamu juga harus tahu bahwa kami tidak punya pilihan. Kata Sen Kianshan. Itu benar. Kita harus mengikuti perintah tuan naga leluhur dengan ketat. Chow Tianwei mengangguk. Bagus. Huo Yi mengangguk dan tiba-tiba berteriak, Qin Fei yang, berikan aku artefak ilahi legendaris. Dengan dentang, pedang Phoenix Biru muncul. Ini adalah artefak ilahi legendaris yang direbut Qin Fei yang dari Feng Xi'an. Qin Fei yang sekarang memiliki lebih dari satu artefak ilahi legendaris. Pedang Phoenix Biru hanyalah salah satunya. Sabit raksasa yang diambil dari naga api di kedalaman laut naga langit juga merupakan artefak ilahi legendaris. Ini termasuk belati yang diambil dari balai penegakan hukum di gunung Heaven's Cloud. Huo Yi meraih gagang pedang dan menuangkan kekuatan sucinya ke dalam pedang Phoenix Biru. Dentang. Garis-garis ketajaman yang menghancurkan dunia menyembur keluar bagai longsoran salju. Penghalang yang didirikan oleh Shen Qian Shan dan Chow Tianwei segera mulai berputar dan retak. Bangkitkan kembali artefak ilahi yang legendaris. Kamu gila. Petik 2. Ekspresi Shen Qian Shan dan Chow Tianwei berubah saat mereka memandang Huo Yi dengan marah. Huo Yi menutup telinga, niat membunuh muncul di matanya. Berhenti. Kau sudah berada di tahap kematian setengah langkah. Jika kau benar-benar menghidupkan kembali artefak ilahi legendaris, segala sesuatu yang berada dalam radius 100 juta mil akan hancur. Teriak Shen Qian Shan. Apa hubungannya denganku? Jika kamu berani menyerangku, maka kamu harus memiliki kesadaran ini. Huo Yi mencibir. Wajah Shen Qian Shan dan Chow Tianwei tenggelam. Tiba-tiba. Keduanya menarik aura mereka dan perlahan mundur. Hem. Huo Yi sedikit terkejut dan tertawa. Sepertinya kamu peduli dengan orang-orang di makam timur. Shen Qian Shan berkata, Tujuan kami hanya kamu dan Qin Fei Yang. Kami tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Saya khawatir itu sangat sulit dilakukan. Bagaimanapun juga, begitu orang-orang selevel kita bertarung, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang yang tidak bersalah akan terluka. Kata Huo Yi. Chow Tianwei berkata dengan marah, Kau sudah berada di tahap kematian setengah langkah. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Aku juga tidak mau. Tapi kamu memaksaku. Apa yang bisa aku lakukan? Huo Yi mengangkat bahu tak berdaya. Berhentilah melawan. Naga bukanlah orang yang mampu kamu provokasi. Menghadapi kejaran para naga, tidak peduli seberapa keras kau berjuang, kau tidak akan punya jalan keluar. Shen Qian Shan menghela nafas. Itu belum tentu benar. Huo Yi tersenyum menghina. Apakah begitu? Tapi saat ini, suara suram terdengar. Mengikuti dengan saksama. Dua niat membunuh yang mengerikan menyapu dari atas kepala Shen Qian Shan dan Chow Tianwei bagaikan kilat, menembus perut bagian bawah Huo Yi. Engah. Wajah Huo Yi menjadi pucat saat dia mengeluarkan setegup darah. Pedang Azure Phoenix yang sedang pulih juga berhenti tiba-tiba. Dan di perut bagian bawahnya ada dua lubang berdarah. Apa yang sedang terjadi? Di dalam kastil kuno, Qin Fei yang melihat pemandangan ini dengan heran. Mengapa dua niat membunuh tiba-tiba muncul? Tunggu. Aura niat membunuh dan suara ini sangat familiar. Wajah Huo Yi juga dipenuhi keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka berdua akan memiliki niat membunuh yang mengerikan yang tersembunyi di tubuh mereka. Siapakah yang langsung menghancurkan laut Kinya? Saat berikutnya, dua niat membunuh itu berubah menjadi sosok manusia. Itu adalah naga leluhur dari klan naga hitam. Aku tahu kau akan datang ke makam timur lagi, jadi sebelum kembali ke tanah suci, aku sengaja meninggalkan beberapa niat membunuh. Kedua niat membunuh itu memandang Huo Yi dan mencibir. 2278 Hati Huo Yi tenggelam. Naga leluhur ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Tunggu. Mengapa naga leluhur kembali ke benua ilahi? Mungkinkah dia kembali untuk mendapatkan bala bantuan? Niat membunuh. Gumam Huo Yi, matanya berkedip-kedip. Pergi ke neraka. Kali ini, niat membunuh lelaki tua berjubah hitam itu tidak memberi Huo Yi kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dua niat membunuh dengan panik bergegas menuju Huo Yi. Huo Yi tersenyum dingin dan berkata, hanya dua niat membunuh, bisakah kau menjungkir balikkan surga? Dia mengambil sebuah pil dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Apa? Meskipun pil itu seperti kilatan di dalam panci, pil itu masih ditangkap dengan jelas oleh Qin Fei Yang. Itu adalah pil laut roh. Dan itu adalah pil laut roh dengan ki pil berbentuk naga. Dengan kata lain. Itu benar-benar pil ajaib. Orang ini benar-benar punya pil suci. Begitu pil laut roh memasuki tubuh Huo Yi, pil itu berubah menjadi energi agung yang tak tertandingi dan melesat menuju lautan ki yang pecah. Langsung. Lautan ki pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat ini, kedua sosok yang memiliki niat membunuh itu menampakkan jejak penghinaan di mata mereka dan langsung menyerbu ke depan Huo Yi. Terlebih lagi, mereka berdua bergegas menuju gelabela Huo Yi. Jelas sekali. Mereka ingin menghancurkan jiwa dewa Huo Yi dalam satu gerakan. Huh. Huo Yi mendengus dingin saat indera keilahiannya muncul dan bertabrakan dengan dua niat membunuh. Laut ki-nya belum diperbaiki dan tidak dapat menggunakan kekuatan suci, jadi dia hanya dapat menggunakan akal sehatnya untuk sementara untuk menunda dua niat membunuh tersebut. Tapi meski itu hanya dua niat membunuh, itu jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Ledakan. Perasaan ilahinya hancur saat itu juga. Huo Yi mengerang sedih dan jatuh ke tanah di bawahnya seperti meteorit. Tanah tiba-tiba hancur dan runtuh. Jika bukan karena penghalang kekuatan ilahi Shen Kianshan, puluhan juta mil di sekitarnya akan rata dengan tanah dalam sekejap. Sangat kuat. Huo Yi tergeletak di tanah dalam kondisi menyedihkan, darah muncrat keluar. Bahkan kedua niat membunuh itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan tulang-tulangnya. Ledakan. Itu juga terjadi pada saat ini. Di bawah pemulihan pil ilahi, laut ki-nya akhirnya sembuh. Kecepatan ini tidak bisa dikatakan lambat. Huo Yi menarik nafas dalam-dalam dan melesat ke langit. Kekuatan ilahi melonjak saat ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghidupkan kembali pedang Phoenix Biru. Melihat ini, Shen Kianshan berkata dengan suara yang dalam, Orang tua Chou, kamu harus memblokir fluktuasi pertempuran mereka. Chou Tianwei mengangguk. Keduanya melayang ke langit dan menuangkan kekuatan suci mereka ke dalam penghalang. Membunuh. Huo Yi meraung. Pedang Azure Phoenix memancarkan cahaya menyilaukan yang menyapu langit dan bumi. Semut. Kedua niat membunuh itu dipenuhi dengan penghinaan saat mereka berubah menjadi dua pedang hitam raksasa. Mereka membawa ketajaman penghancur dunia saat mereka melesat ke arah Huo Yi. Qin Dage, situasi kakak Huo Yi tidak baik. Di dalam kastil, Fire Lotus juga muncul di belakang Qin Fei Yang pada suatu waktu. Wajahnya penuh kekhawatiran saat dia melihat pemandangan di depannya. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Meskipun Huo Yi terlihat tidak kenal takut di permukaan, kenyataannya dia tidak memiliki peluang untuk menang. Karena itulah niat membunuh naga leluhur. Dari sini terlihat betapa kuatnya naga leluhur. Dua untai niat membunuh saja sudah cukup untuk menekan seorang unding yang setengah langkah. Saya harus memikirkan caranya. Qin Fei Yang bergumam. Tetapi apa yang dapat dilakukannya di hadapan seorang ahli tingkat ini? Tunggu sebentar. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia berteriak, teratai api, siapkan ramuannya. Buka tungku dan murnikan pilnya. Dengan itu, dia berjalan menuju ruang budidaya. Pil apa yang sedang kamu sempurnakan? Fire Lotus buru-buru mengejarnya. Pil ilahi debu surgawi. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata. Pil ilahi debu surgawi dapat meningkatkan kultivasi seseorang satu tingkat kecil untuk sementara waktu selama setengah jam. Mungkin ketika kultivasi Huo Yi mencapai tahap awal alam keabadian, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan dua niat membunuh itu. Dan tahun-tahun itu, mereka tidak dapat memanen tanaman herbal apapun. Terutama saat mereka menjara perbendaharaan istana penguasa kota, tanaman obat yang mereka peroleh tak terhitung banyaknya. Di antaranya, ada banyak ramuan untuk pil surgawi debu ilahi. Ini adalah pertama kalinya Qin Fei Yang memurnikan pil ilahi debu surgawi, jadi dia sangat berhati-hati. Karena ini terkait dengan keselamatan Huo Yi, dia benar-benar tidak boleh gagal sekarang. Dia harus berhasil dalam sekali jalan. Sekitar seratus napas kemudian. Suara mendesing. Sebuah pil berwarna emas pucat keluar dari tungku. Qin Fei Yang meraihnya dengan tangannya, wajahnya penuh senyuman. Apakah ini akan berhasil? Bagaimanapun juga, Huo Yi telah mencapai alam abadi. Teratai api memiliki sikap ragu. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Yang terbaik adalah berdoa agar pil ilahi debu surgawi dapat memainkan peran kunci. Qin Fei Yang bergumam dan melambaikan tangannya. Adegan pertarungan di luar segera muncul. Huo Yi dipenuhi luka. Dan dia kehilangan lengannya. Bahkan pedang Azure Phoenix tertutup retakan dan akan pecah kapan saja. Hanya dua niat membunuh yang mampu memaksanya sampai sejauh ini. Kultivasi apakah naga leluhur ini? Tahap awal alam abadi. Atau panggung yang lebih besar dari alam abadi. Teratai api bergumam dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Qin Fei Yang menguasai kastil kuno dan berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Huo Yi. Sekarang. Sangat sulit baginya untuk mendekati Huo Yi. Karena fluktuasi pertempurannya terlalu mengerikan. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Kedua niat membunuh itu tertawa sinis dan berubah menjadi dua anak panah hitam yang melesat ke arah Huo Yi dari kiri dan kanan. Melihat pemandangan ini, Huo Yi tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya di hatinya. Huo Yi, jangan melawan. Tapi pada saat ini, suara Qin Fei Yang terdengar di benaknya. Berikutnya. Kekuatan tak kasat mata menyelimuti dirinya. Di saat berikutnya. Dia muncul di kastil. Ledakan. Pada saat yang sama. Kedua niat membunuh itu tiba dan membombar dir kastil. Istana itu tiba-tiba berguncang hebat. Huo Yi menatap teratai api, lalu menatap Qin Fei Yang dan mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Tahukah Anda bahwa hal ini akan menyeret Anda ke bawah? Cepat bawa Fire Lotus bersamamu dan kabur. Qin Fei Yang berkata, apa yang akan kamu lakukan jika kita melarikan diri? Huo Yi menelan pil kehidupan ilahi dan berkata, itu hanya dua niat membunuh, mereka tidak dapat mengambil nyawaku. Jangan mencoba untuk bersikap berani, oke? Melihatmu sekarang, apakah kamu lawan mereka? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya, mengangkat lengannya dan mengulurkannya di depan Huo Yi. Apa? Huo Yi curiga. Qin Fei Yang membuka telapak tangannya yang besar, memperlihatkan pil ilahi debu surgawi, dan berkata, cobalah untuk meminumnya. Pil jenis apa ini? Kamu tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk menyakitiku, kan? Huo Yi memandangnya dengan waspada. Mengapa kamu bicara omong kosong begitu? Qin Fei Yang memelototinya dengan marah, dan langsung memasukkan pil surgawi debu ke dalam mulut Huo Yi. Kemudian, Qin Fei Yang dan Fire Lotus menatap Huo Yi, ekspresi mereka penuh dengan antisipasi. Huo Yi mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Di luar, dua niat membunuh dengan gila-gilaan membombardir kastil kuno itu. Kastil kuno itu bergetar hebat dan bergemuruh. Segala yang telah susah payah dibangun oleh Fire Lotus sekali lagi hancur. Di atas penghalang. Shen Kian Shan dan Chou Tian Wei menatap kedua niat membunuh itu, mata mereka terus berkedip. Chou Tian Wei tiba-tiba mengirimkan transmisi suara, Patua Shen, apakah kau ingin membantu mereka? Tidak. Demi gambaran besarnya, demi makam timur, demi gunung awan surgawi, dan pavilion harta karunmu, kamu harus bertahan. Shen Kian Shan menjawab dengan tegas. Mendesah. Chou Tian Wei menghela nafas dan berkata, Saya harap mereka bisa lolos dari musibah ini. Orang tua ini yakin bahwa mereka pasti bisa melakukannya. Shen Kian Shan berkata dalam hati. 2279. Dalam sekejap mata. Di dalam kastil. Di bawah tatapan penuh harap dari Kinfei Yang dan Fire Lotus, Aura Huo Yi tiba-tiba keluar dari tubuhnya tak terkendali. Kemudian, ia melonjak dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Huo Yi bingung. Kinfei Yang dan Lotus Api sangat gembira. Karena ini berarti pil surgawi debu memiliki efek pada alam abadi. Ini di luar imajinasi mereka. Seseorang harus mengetahuinya. Alam abadi sudah menjadi puncak keberadaannya di dunia ini, namun pil dewa debu surgawi masih berguna. Dapat dikatakan bahwa pil ilahi debu surgawi adalah kartu truf yang mengerikan. Ledakan. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Aura Huo Yi tiba-tiba melonjak ke kecepatan tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahap awal alam abadi. Apa yang sedang terjadi? Huo Yi tercengang. Kinfei Yang berkata, kamu hanya punya waktu setengah jam, cepat keluar dan singkirkan niat membunuh. Setengah jam. Huo Yi tercengang. Kinfei Yang berkata, jika ada masalah, kita bisa membicarakannya nanti. Baiklah. Huo Yi untuk sementara menekan keraguan di dalam hatinya, menatap pemandangan di udara dan berkata, kirim aku keluar. Kinfei Yang mengangguk. Namun, dia tiba-tiba menyadari pedang Azure Phoenix di tangan Huo Yi. Retakan pada pedang Azure Phoenix bagaikan jaring laba-laba. Tampaknya dia tidak bisa membiarkan pedang Azure Phoenix terus bertarung. Kalau tidak, mungkin hancur. Dia melambaikan tangannya dan sabit merah raksasa muncul. Ini adalah senjata legendari senaga api. Tanpa menunggu Kinfei Yang berbicara, Huo Yi mengerti maksud Kinfei Yang. Dia meletakkan pedang Azure Phoenix dan meraih sabit besar. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Kata Kinfei Yang. Biar ku beritahu, aku sangat percaya diri sekarang. Jika Tuhan menghalangi, aku akan membunuh Tuhan. Jika iblis menghalangi, aku akan membunuh iblis. Huo Yi menyeringai. Kinfei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya, Huo Yi tiba-tiba menghilang. Berengsek. Apa gunanya bersembunyi? Di luar. Kedua niat membunuh itu menjadi marah. Jika lelaki tua berjubah hitam itu ada di sini, dia pasti punya cara untuk memaksa kelompok Kinfei Yang keluar. Mereka bahkan mungkin menghancurkan kastilnya. Ini karena lelaki tua berjubah hitam itu juga memiliki artefak yang menantang surga. Tapi sekarang, kedua niat membunuh itu kurang lebih tidak berdaya melawan kastil kuno. Tentu saja. Namun, ini tidak berarti Kinfei Yang dan yang lainnya bisa bersembunyi di kastil. Meskipun niat membunuh tidak dapat menghancurkan kastil kuno, namun dapat menjebaknya. Bagaimanapun, kastil kuno itu masih tersegel. Ia tidak dapat dibangunkan, juga tidak dapat mengaktifkan kekuatan hukum. Karena itu, dia harus menyingkirkan niat membunuh lelaki tua berjubah hitam itu. Yang paling penting adalah, melalui niat membunuh, lelaki tua berjubah hitam itu mungkin sudah tahu apa yang terjadi di sini. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Begitu tubuh asli lelaki tua berjubah hitam itu turun, sekuat apapun mereka, hanya kematian yang menunggu mereka. Setelah sekian lama bermain dengan kalian, inilah waktunya untuk mengakhirinya. Tiba-tiba, dengan tawa yang kejam, Huo Yi muncul entah dari mana. Hmm. Begitu Huo Yi muncul, kedua niat membunuh itu menjadi bingung. Shen Kian Shan dan Chou Tian Wei juga sama. Mata mereka terbuka lebar, penuh rasa tidak percaya. Apa yang terjadi dengan kultivasinya? Dentang. Tubuh Huo Yi bergetar, dan kekuatan sucinya melonjak keluar. Sabit raksasa di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ketajamannya menggemparkan, mengerikan. Setelah budidayanya dinaikkan ke tahap awal alam abadi, kebangkitan kekuatan artefak legendaris jauh lebih besar dari sebelumnya. Pesona kekuatan ilahi yang dibuat oleh Shen Kian Shan dan Chou Tian Wei tiba-tiba mulai terdistorsi dan hancur. Keduanya tiba-tiba berubah warna. Kekuatan ilahinya tercurah tanpa syarat. Jika gelombang energi ini menyebar, akan terjadi kehancuran total. Oleh karena itu, mereka harus menstabilkan pesona kekuatan ilahi. Mereka juga berharap Huo Yi dapat mengakhiri pertempuran dengan cepat. Karena budidaya Huo Yi yang melonjak, mereka tidak dapat bertahan lama. Jika tubuh aslimu ada di sini, bahkan jika kultifasiku naik ke tahap awal alam abadi, aku hanya akan terbunuh. Namun, sayangnya, kalian hanyalah dua niat membunuh. Hancurkan dirimu demi aku. Huo Yi mengeluarkan raungan panjang, rambut merah menyala-nyala berkibar di kehampaan, bagaikan dewa iblis. Dentang. Diiringi suara keras, sabit raksasa itu terbangun sepenuhnya. Huo Yi segera meraih sabit raksasa dan menyerbu ke arah dua orang yang berniat membunuh itu. Jadi bagaimana kalau kau menghancurkan kami? Seperti yang kau katakan, kita hanyalah dua orang yang memiliki niat membunuh. Kehancuran kita tidak akan membahayakan tubuh asliku. Tapi kamu tidak sama dengan Qin Fei Yang. Karena cepat atau lambat kamu akan mati di tanganku. Kedua niat membunuh itu tertawa sinis, berubah menjadi dua pedang hitam raksasa, menebas ke depan dengan liar. Dentang. Langit dan bumi kehilangan warna. Kekosongan itu dimusnahkan. Pesona kekuatan suci hancur. Shen Qian Shan dan Chow Tian Wei juga terlempar, darah mengucur dari mulut mereka. Hanya fluktuasi saja sudah menyebabkan mereka terluka parah. Inilah perbedaan antara alam abadi yang setengah langkah dan alam abadi yang awal. Bisa dikatakan demikian. Kalau saja tidak memiliki seni ilahiyah dan artefak ilahiyah yang menentang surga, menghadapi ahli alam abadi tingkat awal, ahli alam abadi setengah langkah hanya akan terbunuh dalam sekejap. Dentang. Pada saat yang sama. Dua pedang raksasa yang terbentuk dari dua niat membunuh itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu di bawah ketajaman sabit raksasa itu. Yang tersisa hanyalah suara tawa menyeramkan, yang bergemalama di antara langit dan bumi. Inikah kekuatan seorang ahli alam abadi tahap awal? Huo Yi bergumam, matanya penuh keterkejutan. Ya. Bahkan dia sendiri kaget dengan kekuatannya saat ini. Meskipun alam abadi setengah langkah dan alam abadi tahap awal hanya berjarak satu langkah, langkah ini seperti yang satu adalah langit dan yang lainnya adalah bumi. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Setelah merasakan kekuatan seorang ahli alam abadi tahap awal, dia pun mendambakan alam ini lebih dari sebelumnya. Huo Yi. Cepat dan bantu. Tiba-tiba, Shen Kianshan dan Chou Tianwei berteriak. Huo Yi gemetar dan tersadar kembali. Ia mendonga untuk melihat keduanya, hanya melihat mereka mengamati pegunungan dan sungai di sekitarnya, wajah mereka penuh kecemasan. Melihat ini, Huo Yi juga dengan cepat mengalihkan pandangannya, dan wajahnya segera berubah. Ketika pesona kekuatan ilahi hancur, fluktuasi pertempuran sekarang menghancurkan segalanya dengan kejam. Melihat situasi ini, dia segera melambaikan tangannya, dan kekuatan suci melonjak, menyapu langit. Sebuah pesona raksasa jatuh ke tanah. Pada saat itu, semua fluktuasi pertempuran terperangkap di dalam pesona. Shen Kianshan dan Chou Tianwei akhirnya menghela nafas lega. Tapi saat ini, Huo Yi maju selangkah, meninggalkan pesonanya, dan mendarat di depan mereka berdua. Sabit raksasa di tangannya menunjuk ke arah keduanya. Tepi penghancur dunia itu membuat Shen Kianshan dan Chou Tianwei gemetar tak terkendali. Jelas sekali. Dia ingin menyerang mereka berdua. Tunggu. Tapi saat ini, Kinfei yang muncul di samping Huo Yi dan meraih lengan Huo Yi. Apa yang sedang kamu lakukan? Huo Yi mengerutkan kening. Jangan impulsif. Kinfei yang berbisik, menatap Shen Kianshan dan Chou Tianwei, dan berkata, Senior, kami butuh penjelasan. Keduanya saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Huo Yi mengangkat alisnya, menurunkan lengannya, dan bertanya, apakah karena niat membunuh naga leluhur? Ya. Shen Kianshan mengangguk. Dengan kata lain, kamu benar-benar ingin membantu kami, tetapi karena niat membunuh naga leluhur, kamu tidak punya pilihan selain menyerang kami. Kata Kinfei yang. Ya. Niat membunuhnya telah mengintai di lautan kesadaran kita. Dengan kata lain, setiap gerakan kita berada di bawah pengawasannya. Jika kami tidak menyerangmu, kami tidak hanya akan menderita, bahkan Gunung Awan Surgawi dan Pavilion Harta Karun pun akan terkena dampaknya. 2280. Huo Yi mengangguk dan melemparkan sabit besar itu ke Kinfei yang. Dia menatap Shen Kianshan dan Chou Tianwei dan tersenyum. Maaf, aku salah paham. Tidak apa-apa. Itu sifat manusia. Pada saat yang sama, aku harus mengucapkan selamat kepadamu karena telah berhasil menembus alam abadi. Shen Kianshan tersenyum. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Saya rasa saya tidak berhasil menerobos. Apa maksudmu? Shen Kianshan dan Chou Tianwei saling berpandangan dan menatap Huo Yi dengan curiga. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Masalah ini. Kamu harus bertanya padanya. Huo Yi memandang Kinfei yang. Shen Kianshan dan Chou Tianwei sedikit terkejut, dan tatapan mereka segera beralih ke Kinfei yang. Keberuntungan. Kinfei yang tersenyum tipis. Keberuntungan. Shen Kianshan dan Chou Tianwei saling berpandangan, sama sekali tidak dapat memahami arti kata-kata Kinfei yang. Kinfei yang memandang keduanya dengan curiga dan berkata, Senior, saya sangat penasaran, mengapa Anda membantu kami. Chou Tianwei berkata, itu karena perintah Master Pavilion. Seperti yang diharapkan. Kinfei yang berbisik. Kami sudah tahu apa yang telah Anda lakukan di wilayah utara. Sejujurnya, orang tua ini telah hidup bertahun-tahun, dan aku belum pernah bertemu orang muda sehebat kamu. Jejak kekaguman muncul di wajah Chou Tianwei yang acuh tak acuh. Ya. Demi Istana Jiutian, demi Pavilion Harta Karun, kamu telah berkorban begitu banyak. Sungguh mengagumkan. Shen Kianshan juga memuji. Hebat, mengagumkan. Anak muda ini sungguh tidak pantas menerima hal itu. Karena kamilah yang menarik perhatian para naga. Kami memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi semua orang. Kata Kinfei yang. Hei, hei, hei. Bisakah kamu tidak memasukkanku? Aku hanyalah korban yang diseret olehmu. Huo Yi berkata dengan tidak senang. Kinfei yang menatap Huo Yi tanpa berkata apa-apa dan berkata, kau mengatakannya seolah-olah aku memaksamu. Kaulah yang memaksaku. Huo Yi cemberut. Kinfei yang memutar matanya. Dia tidak ingin membuang-buang kata-kata dengannya. Dia menatap Shen Kianshan dan berkata, kalau begitu, apakah pemimpin puncak gunung Heaven Cloud, wakil pemimpin puncak, dan para tetua itu tahu tentang kami? Aku belum memberi tahu mereka. Saya juga ragu-ragu. Haruskah saya memberi tahu mereka? Kata Shen Kianshan. Kinfei yang bertanya, bagaimana kamu tahu? Dialah yang memberi tahuku. Shen Kianshan menunjuk ke arah Chou Tianwei. Kinfei yang mengangguk dan membungkuk, sekali lagi terima kasih, senior. Tidak-tidak-tidak. Sejujurnya, kami masih merasa sedikit bersalah. Ya. Bukan saja kami tidak membantumu, kami hampir membuatmu terbunuh. Keduanya meminta maaf. Kinfei yang tersenyum dan berkata, junior ini sudah sangat puas karena kedua senior memiliki niat seperti itu. Shen Kianshan berkata, kalau begitu katakan padaku, haruskah aku memberi tahu Master Puncak dan yang lainnya? Jangan bicarakan itu. Terutama Sumo. Aku khawatir dia akan membocorkan informasi kepada para naga untuk membalas dendam padaku. Pada saat itu, bukan hanya kita saja. Istana Sembilan Surga, Pavilion Harta Karun, dan kalian semua akan menderita bersama. Kata Kinfei yang. Shen Kianshan mengangguk. Itu masuk akal. Pendeknya. Aku tidak ingin melibatkan siapapun dalam dendam antara aku dan para naga. Kinfei yang tersenyum. Kata-kata ini sekali lagi membuat Shen Kianshan dan Huo Yi memandangnya dengan cara yang berbeda. Chou Tianwei berkata, seperti yang dikatakan wakil Kepala Pavilion Utara, Anda memang seorang pemuda yang setia dan bertanggung jawab. Kamu merayuku. Kinfei yang dengan cepat melambaikan tangannya. Shen Kianshan tersenyum dan berkata, kesopanan adalah hal yang baik, tetapi terlalu banyak kesopanan adalah kesombongan. Kinfei yang menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. Shen Kianshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tapi sekali lagi, aku tidak berani memberitahu Guru Puncak dan yang lainnya tentangmu. Mengapa? Kinfei yang dan Huo Yi memandangnya dengan curiga. Shen Kianshan berkata, karena naga leluhur meninggalkan lebih dari dua niat membunuh di Dongling. Apa? Kinfei yang dan Huo Yi terkejut. Shen Kianshan menghela nafas. Semua kultifator realem tak terkalahkan setengah langkah di Dongling memiliki satu niat membunuh di dalamnya. Ini. Kinfei yang dan Huo Yi saling berpandangan. Dengan kata lain, baik itu Gunung Awan Langit atau Pavilion Harta Karun, kita semua berada di bawah pengawasan naga leluhur. Kata Shen Kianshan. Kinfei yang bertanya, lalu berapa banyak niat membunuh yang tersisa di Dongling. Tiga. Mereka berada di tubuh Master Puncak, Wakil Master Puncak, dan Master Pavilion Harta Karun. Kata Shen Kianshan. Chou Tianwei berkata, jadi sekarang, jangan pergi ke Pavilion Master kami. Kinfei yang tidak bisa menahan rasa takut yang berkepanjangan setelah mendengar ini. Untungnya, dia mengetahui hal ini sebelumnya. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Huo Yi bertanya, apakah penduduk Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun mengetahui hal ini? Mereka belum tahu. Karena setiap tindakan kami berada di bawah pengawasan niat membunuh, tidak ada yang berani melapor ke wilayah utara. Kata Shen Kianshan. Huo Yi menoleh ke Kinfei yang dan berkata, kalau begitu sepertinya kita harus kembali ke wilayah utara. Kinfei yang mengangguk. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Itu benar. Sekarang, niat membunuh yang memantau kami telah dihilangkan olehmu. Jadi, Shen tua dan saya dapat menemukan kesempatan untuk pergi ke wilayah utara. Kata Shen Kianshan dan Huo Yi. Huo Yi mengerutkan kening dan menatap Kinfei yang. Bagaimana kalau kita mengejar mereka dan menghilangkan tiga niat membunuh lainnya? Tidak-tidak. Sebelum Kinfei yang sempat berbicara, Shen Kianshan dan Huo Yi menggelengkan kepala. Mengapa tidak? Huo Yi curiga. Hanya kita yang tahu tentang keberadaan niat membunuh ini. Jika kamu pergi menemui Master Puncak dan yang lainnya sekarang, menurutmu apa yang akan dipikirkan naga leluhur? Dia pasti akan curiga bahwa kami yang mengatakannya. Kata Shen Kianshan. Ini sederhana. Huo Yi terkekeh. Apa maksudmu? Shen Kianshan dan Huo Yi curiga. Huo Yi tersenyum dan berkata, kamu tidak berinisiatif untuk memberitahu kami hal ini. Kami memaksamu untuk mengatakannya. Memaksa kami mengatakannya. Keduanya mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Mereka tiba-tiba mengerti. Namun, kamu harus sedikit menderita. Huo Yi berkata lagi. Shen Kianshan tersenyum dan berkata, jika kita benar-benar dapat menyingkirkan niat membunuh, tidak apa-apa untuk menderita sedikit. Saya tidak setuju. Tapi saat ini, Qin Fei Yang, yang selama ini diam, tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Hem. Mereka bertiga memandang Qin Fei Yang. Hanya ada tiga niat membunuh. Tidak perlu bersusah payah. Dan bahkan jika kita menyingkirkan mereka, apa yang bisa kita lakukan? Bisakah kita benar-benar melukai naga leluhur? Tidak. Jadi, tidak perlu membuang energi ini. Ada satu hal penting lagi. Dengan niat membunuh ini, naga leluhur akan berpikir bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Dengan cara ini, dia akan sedikit rileks. Dan begitu kita menyingkirkan semua niat membunuh, dia pasti akan menggunakan cara lain. Dan dia akan lebih berhati-hati dan waspada daripada sebelumnya. Pada saat itu, situasi kita mungkin menjadi lebih pasif. Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, Shen Kianshan dan Huo Yi merenung sejenak dan mengangguk. Itu masuk akal. Jangan sentuh ketiga niat membunuh ini dulu. Baiklah. Jangan sentuh ketiga niat membunuh ini.